Hasil lengkap pertandingan Babak 32 Besar, hari pertama, Indonesia Open 2023, 13 Juni 2023. Di sektor Tunggal Putra, si Yuki, wakil Cina, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, N. Seyong. Yuki menang melalui drama rubber set dengan skor 21-7, 17-21, dan 21-13 dalam waktu 1 jam. Tunggal Putra lainnya, Kinta Momota, wakil Jepang, tak mampu mengalahkan wakil Hongkong, Engka Long Angus. Momota kalah 2 game langsung dengan skor 8-21, dan 15-21 dalam durasi 38 menit. Victor Axelsen, unggulan 1 asal Denmark, berhasil mengalahkan wakil Cina, Weng Hongyang. Axelsen menang 2 game langsung dengan skor 21-12, dan 21-8 dalam waktu 36 menit. Pranoy HS, unggulan 7 asal India, berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto, wakil Jepang. Pranoy menang 2 game langsung dengan skor 21-16, dan 21-14 dalam waktu 50 menit. Sementara itu, Chow Tin Chen, unggulan 5 asal Cina Taipei, berhasil mengalahkan Kristo Popov, wakil Francis, dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-1 dalam waktu 1 jam 6 menit. Di sisi lain, Kenta Poon Wang Charon, wakil Thailand, tak mampu mengalahkan wakil Cina Taipei, Wang Zui. Wang Charon kalah 2 game langsung dengan skor 12-21, dan 9-21 dalam waktu 35 menit. Nat Nguyen, wakil Irlandia, juga tak mampu mengalahkan wakil Kanada, Brian Yang. Nguyen kalah 2 game langsung dengan skor 18-21, dan 20-22 dalam waktu 1 jam 4 menit. Di sektor Tunggal Putri, Yeo Jiyamin, wakil Singapura, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah lawannya Nozomi Okuhara, wakil Jepang, memutuskan untuk retoyat di menit keempat. Tunggal Putri Lenya, Pusarlah Vishindu, wakil India, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-19, dan 21-15 dalam waktu 38 menit. Tai Zui Jing, unggulan 3 asal Cina TP, berhasil mengalahkan Hanyu, wakil Cina, dengan skor 21-15, dan 21-17 dalam waktu 36 menit. Iris Wang, wakil Amerika, tak mampu mengalahkan Putri Kusumawardani, wakil Indonesia. Wang kalah melalui drama Rubberset dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-23 dalam waktu 1 jam 32 menit. Ponpawe Chochu Wong, wakil Thailand, berhasil mengalahkan rekan senegaranya sendiri, Supanida Katetong, wakil Thailand. Chochu Wong menang 2 game langsung dengan skor 21-17, dan 21-18 dalam waktu 47 menit. Ratchanok Intanon, unggulan 8 asal Thailand, berhasil mengalahkan Wen Chisoo, ranking 18 dunia asal Cina TP. Intanon menang 2 game langsung dengan skor 21-16, dan 21-18 dalam waktu 43 menit. Carolina Marin, unggulan 6 asal Spanyol, juga berhasil melangkah ke babak 16 besar, setelah menang atas wakil Malaysia, Gojin Wei, ranking 31 dunia. Marin menang 2 game langsung dengan skor 21-11, dan 21-11 dalam waktu 34 menit. Di sektor ganda putra, Kang Min Yook dan Seo Senjai, wakil Korea, berhasil mengalahkan Lu Chin Yau dan Yang Pohan, ranking 16 dunia asal Cina TP. Kang dan Seo menang dengan skor 15-21, 21-11, dan 21-12 dalam waktu 56 menit. Ganda putra lainnya, Ong Yusin dan Theo Eyi, unggulan 8 asal Malaysia, berhasil mengalahkan wakil India, MR Arjun dan Rupkapila, ranking 24 dunia. Ong dan Theo menang dengan skor 12-21, 21-6, dan 22-20 dalam waktu 1 jam. Sementara itu, Satwik Zairach, Rangki Reddy, dan Cirak Shetty, unggulan 7 asal India, berhasil melangkah ke babak 16 besar, setelah lawannya Kristo Popov dan Toma Junor Popov, wakil Francis, memutuskan untuk retayet di menit ke-23. Sementara ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto, unggulan 1, berhasil melangkah ke babak 16 besar, setelah mengalahkan JPB dan Lasimul Hede, wakil Denmark. Fajar dan Rian menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam waktu 36 menit. Ayato Endo dan Yuta Takei, wakil Jepang, tak mampu mengalahkan wakil Indonesia, Leo Rolikarnando dan Daniel Marting, ranking 10 dunia. Endo dan Takei kalah melalui drama Rubberside dengan skor 21-23, 21-8, dan 12-21 dalam waktu 1 jam 3 menit. Lukas Corvy dan Ronan Labar, wakil Francis, juga tak mampu mengalahkan wakil China, He Ji Ting dan Zhou Haudong. Corvy dan Labar kalah dengan skor 12-21, 23-21, dan 9-21 dalam durasi 57 menit. Ren Xiang Yu dan Tan Qian, wakil China, berhasil melangkah ke babak 16 besar, setelah mengalahkan Li Ji Hui dan Yang Posuan, ranking 20 dunia asal China Taipei. Ren Tan Tang menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-16 dalam waktu 29 menit. Di sektor ganda putri, Lani Triamayasari dan Ripka Subiarto, wakil Indonesia, tak mampu melangkah ke babak 16 besar, setelah kalah dari rakan senegaranya sendiri, Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi. Lani dan Ripka kalah 2 game langsung dengan skor 15-21 dan 18-21 dalam waktu 45 menit. Ganda putri Lennya, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi, wakil Jepang, berhasil mengalahkan wakil India, Tresha Joli dan Gayatri Gopichan Pulela, ranking 16 dunia. Iwanaga dan Nakanishi menang dengan skor 20-22, 21-12, dan 21-16 dalam waktu 1 jam 12 menit. Zan Sukxian dan Zheng Yu, unggulan 3 asal China, berhasil mengalahkan wakil Francis, Margot Lambert, dan Anne Tran. Zan dan Zheng menang dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam waktu 41 menit. Sementara ganda putri Indonesia Lennya, Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alesha Ross berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Malaysia, Vivian Hu dan Lim Kyushin, ranking 22 dunia. Melissa dan Rahel menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 23-21 dalam durasi 59 menit. Ji Yong Na Eng dan Kim Hae Ji Yong, unggulan 6 asal Korea, berhasil mengalahkan wakil Amerika, Srivedia Gurazada dan Ishika Jeswal, ranking 42 dunia, 2 game langsung. Ji Yong dan Kim menang dengan skor 21-15 dan 21-7 dalam waktu 31 menit. Ji Yong Na Ting dan Nyempui Lam, wakil Hong Kong, berhasil mengalahkan Julie Madsperson dan Ciara Torrance, wakil Skotlandia, 2 game langsung. Ji Yong Na Ting dan Nyempui Lam menang dengan skor 21-16 dan 21-17 dalam waktu 38 menit. Di sektor ganda campuran, Feng Yang Zi dan Wan Dong Ping, unggulan 6 asal Cina, berhasil mengalahkan ranking 25 dunia asal Singapura, Ji Yong Kai Terry dan Tan Wehan Jessica. Feng dan Huang menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-10 dalam waktu 31 menit. Ganda campuran lainnya, Zheng Si Weh dan Huang Nyachiong, unggulan 1 asal Cina, kembali berhasil masuk ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Indonesia, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa, ranking 38 dunia. Zheng dan Huang menang 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-9 dalam waktu 33 menit. Di sisi lain, Decapol, Povara Nukroh, dan Sapsirei Tera Tanahai, unggulan 3 asal Thailand, juga berhasil mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Zakaria Josiano Sumanti, dan Hediana Juli Marbelah, ranking 32 dunia. Decapol dan Sapsirei menang 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-9 dalam waktu 38 menit. Goh Son Huat dan Lai Shevon Jemi, unggulan 7 asal Malaysia, tak mampu mengalahkan wakil Indonesia, Rehan Naupal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, ranking 12 dunia. Goh dan Laih kalah melalui drama rubber set dengan skor 21-13, 24-26, dan 17-21 dalam durasi 1 jam 8 menit. Marcus Ellis dan Lauren Smith, wakil Inggris, juga tak mampu mengalahkan Matthias Tiri dan Amalie Megelan, wakil Denmark. Ellis dan Smith kalah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 12-21 dalam waktu 37 menit. Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo, wakil Jepang, tak mampu mengalahkan ranking 10 dunia asal Cina, Gian Zembang dan Weyaksin. Yuki dan Misaki kalah dengan skor 18-21, 21-19, dan 16-21 dalam waktu 54 menit. Ganda campuran Jepang lainnya, Hiroki, Midorikawa, dan Natsu Saito, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chintanji dan Toewe. Hiroki dan Natsu menang melalui drama rubber set dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-17 dalam waktu 1 jam.